Mengulas sekilas tentang Bank dan Lembaga Keuangan Lain Karya Julius R. Latumairisah Diterbitkan oleh Salemba IV pada tahun 2011, buku yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan ini memiliki 521 halaman, serta glosarium sebanyak 22 halaman. Buku ini cukup runut dan sistematis, juga berisikan bagaimana praktek perbankan di negara-negara lain. Buku ini cukup menarik, karena diawali dari hal yang paling dasar dari pengenalan perbankan, yaitu uang, menjelaskan sekilas gambaran peradaban sebelum ditemukannya uang. Namun, ada yang luput di sini, belum dijelaskan mengenai asal mula sistem bunga dalam perbankan, atau yang bagi sebagian orang menganggap bunga perbankan adalah riba. Sehingga ketika di awal sudah dijelaskan tentang riba, maka bab selanjutnya tentang bank syariah akan lebih mudah dipahami secara lebih mendalam. Buku ini terasa lengkap, karena berisikan hampir semua aspek makro dan mikro prudensial, berisi tentang uang dan inflasi, bank perkreditan rakyat, bank syariah, pasar uang dan falas, sewa guna usaha, anjak pihutang, asuransi, pegadaian, hingga dana pensiun. Juga menyajikan informasi tentang kegiatan bank sentral dan bank-bank umum lainnya. Sejak didirikannya otorisasi jasa keuangan atau OJK, pada tahun 2011, orusan mikro prudensial sudah menjadi tanggung jawab OJK, bukan lagi pada Bank Indonesia. Karena itu, sangat disayangkan kalau buku ini terbit di tengah peralihan tanggung jawab BI yang hanya berfokus pada aspek makro prudensial saja. Berdasarkan hal tersebut, beberapa isi dari buku ini tidak relevan dengan perkembangan yang terjadi pada tahun 2011. Gaya bahasa yang dipilih oleh penulis juga seakan kaku dan normatif, sehingga mirip seperti cuplikan dari beberapa sumber kemudian dijadikan dalam satu buku. Sebenarnya, mencuplik dari beberapa sumber sangat disarankan, namun ada beberapa bagian tidak disertai dengan keterpaduan, sehingga kenyamanan pembaca mengikuti alur menjadi berkurang. Hal ini terlihat pada bab 3 tentang Bank Sentral. Pada sub-bab-sub-babnya sangat kaku dan tidak menggunakan gaya bercerita yang menarik dan seakan tidak menggunakan gaya bahasa sendiri si penulis. Pada halaman 56, larangan bagi anggota Dewan Gubernur hanya menyebutkan isi dari pasal 46 dan 47 tanpa menyebutkan itu pasal dari undang-undang atau dari peraturan BI atau apa. Terdapat pernyataan bahwa anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga serta hubungan besan. Sebaiknya dijelaskan maksud dari derajat ketiga itu apa. Sebagian besar hanya menyebutkan saja tanpa dijelaskan dengan sebuah kisah atau cerita yang lebih memudahkan pembaca untuk mengilustrasikan. Alangkah lebih baik bab mengenai Bank Indonesia selaku Bank Sentral memiliki penjelasan yang lebih komprehensif dibandingkan yang lain. Membicarakan tentang bank, tentu bank yang mengurus aturan perbankan di Indonesia dan kebijakan makroprudensial adalah Bank Indonesia sehingga sepatutnya memiliki bagian yang paling signifikan dalam buku ini dengan disertai penjelasan yang mendetail di setiap aspek utama. Dan menurut saya buku ini sangat cocok dibaca bagi yang telah memahami istilah-istilah perekonomian atau dengan kata lain telah berada pada level upper intermedia dalam pemahaman ekonomi dasar perbankan. Hal ini berdasarkan pada alasan-alasan berikut Pertama, hanya yang sudah memahami dasar perbankan yang mengetahui perbedaan regulasi perbankan sebelum 2011 dan setelahnya. Yang kedua, orang-orang pada level upper sudah memahami mengenai istilah-istilah perekonomian yang mana di buku ini hanya disebut tanpa dijelaskan istilah tersebut itu pengertiannya apa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.